Kejadian Pasal 10 Daftar Bangsa-bangsa Keturunan Sem, Ham, dan Yafet Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magok, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarmah. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, Orang Kitim, dan Orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Khus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Khus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, Sapteka, Anak-anak Raima ialah Seba dan Dedan. Khus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Ereh, dan Akhat. Semuanya di tanah Siniar. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe. Rehobotir kalah dan Resen di antara Niniwe dan kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Heth, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Ghasak, ke arah Sodom, Gomorrah, Atmah, dan Siboim sampai ke Lhasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Ashur, Arpaksat, Lut, dan Aram. Keturunan Arab ialah Us, Hul, Keter, dan Mas. Arpaksat memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber, lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yogtan. Yogtan memperanakan Almodad, Selef, Hasarmahfet dan Yerah, Hadoram, Usal dan Diklah, Oba, Abimael dan Sheba, Ofir, Hafila dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yogtan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh, menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah, berpencar bangsa-bangsa di bumi, setelah air bah itu. Kejadian pasal sebelas, Menara Babel. Ada pun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur, dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita membuat batu bata, dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka, sebagai batu, dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita, sebuah kota dengan sebuah menara, yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara, yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, Mereka ini satu bangsa, dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ, ke seluruh bumi, dan mereka berhenti, mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang, nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan, ke seluruh bumi. Keturunan Sam Inilah keturunan Sam. Setelah Sam berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksat, dua tahun setelah airbah itu. Sam masih hidup 500 tahun, setelah ia memperanakan Arpaksat, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksat hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpaksat masih hidup 403 tahun, setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun, setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun, setelah ia memperanakan Pelek, Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Setelah Pelek hidup 30 tahun Ia memperanakan Rehu Pelek masih hidup 209 tahun Setelah ia memperanakan Rehu Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Setelah Rehu hidup 32 tahun Ia memperanakan Seru Rehu masih hidup 207 tahun Setelah ia memperanakan Seru Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Setelah seru hidup 30 tahun Ia memperanakan nahor Seru masih hidup 200 tahun Setelah ia memperanakan nahor Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Setelah nahor hidup 29 tahun Ia memperanakan terah Nahor masih hidup 119 tahun Setelah ia memperanakan terah Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Setelah Terah hidup 70 tahun Ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran Daftar keturunan Terah Inilah keturunan Terah Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran Dan Haran memperanakan Lot Ketika Terah ayahnya masih hidup Matilah Haran di negeri kelahirannya di Urkastim Abram dan Nahor kedua-duanya kawin Nama istri Abram ialah Sarai Dan nama istri Nahor ialah Milka Anak Haran, ayah Milka, dan Yiska Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot Yaitu anak Haran dan Sarai menantunya Istri Abram, anaknya Ia berangkat bersama-sama dengan mereka Dari Urkastim untuk pergi ke Tanah Kanaan Lalu sampailah mereka ke Haran Dan menetap di sana Umur Terah ada 205 tahun Lalu ia mati di Haran Kejadian Pasal 12 Abram dipanggil Allah Berfirmanlah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah babamu ini Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran Abram membawa Sarai istrinya Dan Lot anak saudaranya Dan segala harta benda yang didapat mereka Dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran Mereka berangkat ke Tanah Kanaan Lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu Sampai ke suatu tempat dekat Sikhem Yang di pohon Tarbantin di More Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan Yang telah menampakkan diri kepadanya Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel Ia memasang gemahnya dengan Betel di sebelah barat Dan air di sebelah timur Lalu ia menirikan di situ mesbah bagi Tuhan Dan memanggil nama Tuhan Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke Tanah Negeb Abram di Mesir Ketika kelaparan timbul di negeri itu Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ Sebagai orang asing Sebab hebat kelaparan di negeri itu Pada waktu ia akan masuk ke Mesir Berkatalah ia kepada Sarah istrinya Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya Apabila orang Mesir melihat engkau Mereka akan berkata Itu istrinya Jadi mereka akan membunuh aku Dan membiarkan engkau hidup Katakanlah bahwa engkau adikku Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau Dan aku dibiarkan hidup oleh sepam engkau Sesudah Abram masuk ke Mesir Orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat sarai Mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya Firaun menyambut Abram dengan baik-baik Karena ia mengingini perempuan itu Dan Abram mendapat kambing domba Lembu sapi Keledai jantan Budak laki-laki dan perempuan Keledai betina dan untah Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun Demikian juga kepada seisi istananya Karena sarai istri Abram itu Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu Ambillah dan pergilah Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang Untuk mengantarkan Abram pergi Bersama-sama dengan istrinya Dan segala kepunyaannya Sama-sama kita dukung channel ini Dengan cara share Like dan subscribe Tombol merah guys Okay? Sub indo by broth3rmax Terima kasih.